Sudara Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani Jumat sore tadi wafat setelah mengikuti rapat kerja dengan para kepala daerah di Istana Negara Jakarta. Almarhum wafat di usia 73 tahun. Jenazah Gubernur Kepulauan Riau Muhammad Sani malam ini dibawa keluarga untuk dimakamkan di kampung halaman di Tanjung Pinang Kepulauan Riau. Sani wafat setelah sempat dirawat intensif di rumah sakit Abdi Waluyo. Sepekan terakhir kesehatan Sani dikabarkan menurun. Saat ini Sudara Muhammad Sani tengah menjalani periode jabatan keduanya sebagai Gubernur Kepulauan Riau setelah dilantik oleh Presiden Jokowi pada Februari lalu. Presiden Jokowi Duru turut melayat ke rumah sakit Abdi Waluyo Jakarta. Presiden tiba di rumah sakit pada Jumat sore dan langsung mengarah ke ruang tempat jenazah Gubernur Kepulauan Riau. Muhammad Sani disemayamkan. Di waktu berdekatan, Wakil Presiden Yusuf Kalla juga turut melayat ke rumah sakit Abdi Waluyo.